Intro Di Gertak Pangdam di Ponegoro perwira pendukung G30 SPKI langsung ciut Tadinya mau menangkap Panglima, tapi kemudian bingung kalah Gertak Begitulah sepenggal cerita yang terjadi di Jawa Tengah saat peristiwa gerakan 30 September meletus awal Oktober tahun 1965 Menurut Nugroho Noto Susanto dalam buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30 SPKI di Indonesia yang disusun bersama dengan Ismail Saleh Proses penggarapan dan penyusupan Biro khusus PKI ke kalangan para perwira TNI di jajaran Kodam di Ponegoro Hampir selesai dikerjakan di Jawa Tengah dalam bulan September tahun 1965 Ketika kub terjadi pada saat yang dinilai oleh mereka terlalu dini Pada waktu itu, menurut Nugroho Noto Susanto pengaruh Partai Komunis Menguasai setengah dari pimpinan dalam staf umum Komando Daerah Militer di Ponegoro Dalam setiap Komando Daerah Militer mereka juga mempunyai orang-orangnya Demikian juga dalam pasukan-pasukan di lapangan Seandainya keadaan tidak segawat waktu itu Mereka tentu dapat melumpuhkan paling sedikit seluruh Komando Daerah Militer di Jawa Tengah Dan bahkan barangkali dapat menggunakan beberapa kesatuan dari pasukan-pasukan tersebut untuk Kepentingan mereka, pendeknya, semuanya berjalan mulus bagi para gerombolan kub di Jawa Tengah Sampai berita diterima bahwa kub di Jakarta gagal Tulis Nugroho Noto Susanto dalam buku yang disusunnya Ketika itu, menurut Nugroho Noto Susanto, setelah mendengar arta berita tentang situasi di Jakarta melalui RRI Pada pukul 7 pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Pukul 7.30 Brigadir Jendral Suryo Sumpuno Panglima Daerah Militer di Ponegoro ketika itu mengadakan briefing di Markas Kodam Briefing dengan dihadiri oleh Kolonel Suyono Kepala Staff Kodam, Kolonel Sudiro Wakil Kepala Staff Kodam, Letnan Kolonel Suprapto Asisten 2 Kodam Diponegoro Letnan Kolonel Usman Sastro Dibroto Asisten 6, Kolonel Purwo Sutejo Jaksa Tentara dan Sabar Kumbino Panglima Daerah Angkatan Kepolisian Sedangkan Gubernur Mohtar tidak hadir Karena sedang pergi ke RRC Wakil Gubernur Suyono Atmo juga tidak hadir Dari Staff Kodam sendiri yang terang-terangan tidak hadir adalah Kolonel Sahirman, Asisten 5 Intelijen Kodam Diponegoro Sementara Letnan Kolonel Usman Sastro Dibroto Asisten 6 yang terlibat gerakan 30 September Hadir dalam seragam lapangan lengkap dengan senjata Kehadiran Letkol Usman dengan seragam tempur itu membuat heran Kolonel Purwo Sutejo Jaksa Tentara yang juga hadir dalam briefing tersebut Kolonel Purwo Sutejo sempat bertanya kepada Letkol Usman Mengapa sudah lengkap dengan battle dress? Letkol Usman yang ditanya diam saja Sementara itu Dalam pengarahannya Berikian Suryo Sumpeno memerintahkan kepada para perwira yang hadir agar menjaga supaya rakyat tetap tenang Dan melarang siapapun untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri sampai situasi menjadi jelas Suryo Sumpeno juga memberi perintah kepada Kolonel Sujono Kepala Staff Kodam untuk memberi briefing kepada para perwira garnisun Semarang dan memerintahkan pula kepada Letnan Kolonel Suprapto Asisten 2 untuk menyampaikan kebijaksanaan Pangdam Diponegoro dalam menghadapi situasi tersebut kepada para perwira garnisun Surakarta Letkol Usman juga diperintahkan Berikian Suryo Sumpeno untuk mengumumkan kepada masyarakat agar tetap tenang Saat itu, Berikian Suryo Sumpeno belum mengetahui keterlibatan Letkol Usman dalam gerakan 30 September di Jateng Setelah memberikan briefing, Brigadir Jendral Suryo Sumpeno lalu bergegas pergi menuju ke Magelang dan Salatiga untuk memberikan pengarahan sendiri Sementara itu pada pukul 1 siang, setelah merebut stasiun radio di Semarang Kolonel Sahirman menyiarkan pengumuman pertama tentang gerakan 30 September setempat dengan ia sendiri sebagai komandannya Dalam pengumuman tersebut, Sahirman mengikuti garis partai Sebagaimana yang dilaksanakan juga oleh Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan di Jakarta dalam siaran pagi itu Pengumuman itu disusul oleh pengumuman keputusan nomor 1 dari Sahirman yang baru ditanda tanganinya 1 jam sebelumnya Dalam pengumuman itu Sahirman menetapkan Letkol Usman Sastro di Broto sebagai perwira menengah lapangan Dengan tugas mengambil alih pimpinan dari Komando Daerah Militer Diponegoro Sementara itu, Brigjen Suryo Sumpeno begitu tiba di Salatiga langsung menuju rumah dinas Komandan Resor Militer 73 Di dalam rumah dinas tersebut Suryo Sumpeno melihat Kolonel Sukardi Komandan Korem di Salatiga telah menjadi tawanan para pemberontak Ketika itu, muncul Letnan Kolonel Bambang Sumpeno Asisten Intel Korem yang menahan Komandan Korem Ia langsung masuk ke dalam rumah dinas Komandan Korem Tujuannya akan menahan Brigjen Suryo Sumpeno Tapi kedatangan Letkol Bambang Sumpeno dihadapi dengan tenang oleh Brigjen Suryo Sumpeno Ia dengan tenang bertanya, maksudnya ini apa? Dengan angkuh, Letkol Bambang Sumpeno menjawab Saya dari Dewan Revolusi dan Semarang sudah selesai Komando Kodam 7 sudah diambil oper oleh Letnan Kolonel Usman Yang juga dari Dewan Revolusi Begitu kata Letkol Bambang Sumpeno Mendengar jawaban Letkol Bambang Sumpeno Brigjen Suryo Sumpeno langsung marah Sambil mengebrak meja Brigjen Suryo Sumpeno menggertak Letkol Bambang Sumpeno Kamu tahu, saya lebih mengerti daripada kamu Saya kembali ke Semarang Kamu tinggal di sini, kata Brigjen Suryo Sumpeno Letkol Bambang Sumpeno kaget mendapat gertakan dari Suryo Sumpeno Ia kaget, Suryo Sumpeno bukannya takut Tapi balik menggertak Letkol Bambang Sumpeno pun bingung harus berbuat apa Pasukan yang dibawanya yang tadinya akan menahan Pangdam di Ponegoro juga ikut bingung Pasukan yang ada di luar pun tidak berbuat apa-apa Setelah itu, Brigjen Suryo Sumpeno bergegas keluar meninggalkan Letkol Bambang Sumpeno yang masih melongo Ia lalu memerintahkan sopir serta ajudannya Kapten Suyoto masuk ke dalam jeep Lalu setelah itu tancap gas Brigjen Suryo Sumpeno yang mengemudikan jeep Ia jalankan mobil jeep dengan kecepatan tinggi Rupanya belakangan diketahui Kapten Suyoto, ajudannya tersebut sebenarnya juga seorang PKI Yang ditugaskan untuk membunuh Suryo Sumpeno Tetapi, katanya ia tidak berani melakukan itu Selanjutnya, Suryo Sumpeno langsung kembali ke kediamannya Ia dapat mengumpulkan keterangan cukup untuk mendapatkan gambaran jelas Tentang apa yang terjadi dalam wilayah daerah komandonya Namun ia belum tahu siapa kawan atau siapa lawan di antara perwira-perwira dan prajurit-prajuritnya Tulis Nugroho Noto Susanto Kemudian, pada pukul 17.30 Letnan Kolonel Suprapto datang ke kediaman Suryo Sumpeno setelah kembali memberi briefing di Solo Suryo Sumpeno berkata pada Suprapto Bahwa keadaan telah berubah Kolonel Sahirman telah membentuk Dewan Revolusi Jawa Tengah Dan memimpin Dewan tersebut Sahirman juga telah memerintahkan Letnan Kolonel Usman Sastro di Broto Untuk mengambil alih pimpinan Kodam di Ponegoro Setelah mempelajari situasi tersebut Suryo Sumpeno kemudian mengambil keputusan untuk menyusun kekuatan dengan menggunakan senjata bantuan yang berada di Magelang Untuk itu Panglima memerintahkan Letnan Kolonel Suprapto pergi ke Magelang untuk menjajaki komandan Garni Sun di sana Tulis Nugroho Noto Susanto Suryo Sumpeno juga memerintahkan kepada Aju dan Kapten CPM Ashadi Yang berkebetulan datang ke kediamannya untuk menemui Kolonel Sahirman dengan perintah agar ia segera melapor kepada Panglima di kediaman Di Markas Kodam Kapten Ashadi hanya bertemu dengan Letkol Usman yang mengatakan Bahwa Sahirman baru pergi Setelah itu Kapten Ashadi melapor kembali kepada Suryo Sumpeno Bahwa Sahirman telah pergi Dengar itu Brigjen Suryo Sumpeno agak marah Ia memerintahkan pada Ajudan untuk menemui Sahirman sekali lagi Kapten Ashadi pun kembali ke Markas Kodam dengan maksud mencari Sahirman Tapi tidak berhasil lagi Dan malah mendapat jawaban dengan kasar Kapten Ashadi bergegas pergi untuk melaporkan itu semua kepada Pangdam di Ponegoro Selanjutnya, Panglima mengambil keputusan untuk bertindak kekerasan Dugaan Panglima benar Bahwa Sahirman beserta kawan-kawan tidak mau datang untuk mentaati perintah Yang arti tindakan mereka telah direncanakan terlebih dahulu Tulis Nugroho Noto Susanto Setelah itu Brigjen Suryo Sumpeno memutuskan pergi ke Magelang Untuk mengkonsolidasikan kejuaraan yang masih setia kepadanya Dari Magelang Setelah menyusun kekuatan Brigjen Suryo Sumpeno kembali bergerak ke Semarang bersama dengan pasukan yang masih setia kepadanya Hanya dalam waktu singkat Suryo Sumpeno berhasil menguasai keadaan kembali Jun��을 Конечно Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!